Halo semua di video kali ini saya akan share tips-tips bagaimana caranya membeli domain yang benar supaya teman-teman terhindar dari masalah yang pernah saya alami Oke pertama teman-teman itu kalau membeli domain pastikan domainnya itu tidak memiliki spam score yang tinggi Nah spam score itu apa? Spam score misalnya teman-teman buka situs katakan misalnya midtechnology.com ya teman-teman bisa mengecek spam score dari midtechnology.com ini menggunakan tools yang namanya MOS atau website yang nama MOS nah disini spam scorenya 1% ya kalau dia 1% maksimal 20% lah teman-teman itu masih oke untuk beli domainnya cuman kalau bisa 0% atau 1% itu bagus nah teman-teman bisa kunjungnya aja mos.com nanti teman-teman login di mos itu lalu teman-teman cek di domainnya di overview domainnya di sini ya di link research lalu klik spam score atau teman-teman install aja mos toolbar mos toolbar seperti ini tapi dia kita harus memang harus punya eh akun mosnya ya jadi teman-teman harus punya akun mosnya teman-teman tinggal install aja mosbar ini di chrome di hg dan lain-lain lalu teman-teman login ke mosnya ini blub mos ini gratis ya bisa digunakan gratis teman-teman dia ada plan yang berbayarnya juga tapi kalau untuk cek spam score itu bisa gratis nah atau teman-teman bisa kunjungi situs dapachecker namanya nah disini dapachecker teman-teman tinggal termasukkan alamat situsnya contohnya mit teknologi.com Hai lalu klik cek dapr nah dengan tools ini dia akan langsung mengecek berapa sih domain authority kita pek authority kita nah ini teman-teman cek di bagian ini spam score dari sini kan website mitologi.com ini spam skornya satu persen ini masih cukup oke lah nah kalau teman-teman itu kalau dia di atas 30 jangan dibeli kalau bisa jangan dibeli domainnya karena nanti akan lebih sulit terindex di Google nah lalu yang kedua itu pastikan teman-teman tidak membeli domain yang sudah teregister hak patentnya atau hak ciptanya atau merek dagangnya gitu seperti misalnya teman-teman beli domain gudang garam gitu teman-teman beli domain misalnya Instagram Facebook yang ada kata-kata Instagram Facebook Tik Tok nah kenapa karena mereka semua rata-rata sudah dipatenkan ya hak ciptanya merek dagangnya juga sudah dipatenkan kan jadi kalau kita bikin nanti biasanya teman-teman akan dikirim oleh lawyernya seperti ini ya eh dulu saya punya domain di saya beli diniaga hoster ya diniaga hoster saya beli doma domainnya itu dunia tiktok.com nah padahal kan kalau kita beli domain itu biasanya dari sistemnya niaga hoster ini dia melakukan pengecekan gitu tapi saya nggak tahu ya apakah mereka ngeceknya itu manual ataupun otomatis gitu kalau manual harusnya tidak di-approve ya waktu saat kita mengorder karena kan terkait ada brand di sini saya yakin mereka sudah ngerti lah guideline dari pembelian domain tapi nyatanya saya sempat terbeli ini juga domain dunia tiktok.com ini lalu saya dapat email setelah website yang saya bikin itu mendapatkan traffic yang cukup banyak dari Google lalu mungkin mereka dari tim lawyer legalnya tiktok melihat website tersebut lalu mereka kirim email ke kami bahwa di sini ada profit brand protection internet monitoring service katanya nah terkait dengan trademark kita nih sini jadi mereka cek sini jadi saya daripada saya bermasalah dengan domain ini dan dengan tim lawyer nya dari tiktok maka saya take down aja website nya dan saya tidak menggunakan domain dari dunia tiktok.com ini lagi maka maka dari itu saya tidak perpanjang memang nih tagian dari domainnya ini saya tidak perpanjang karena memang kalau kita gunakan itu malah bikin pusing gitu karena nanti di komplain gitu nah yang ketiga gunakan domain yang brand jadi jangan terlalu spesifik misalnya kalau teman-teman tuh beli domain itu terlalu spesifik misalnya keto diet gitu jadi kalau teman-teman nanti tadi membuat konten diluar dari keto diet itu kurang oke gitu misalnya teman-teman tuh misalnya kalau mau diet misalnya bikin aja dietsehat.com gitu jadi dia lebih lebih global namanya lebih lebih bisa kita masuk misalnya nanti mau keto diet mau diet eh Zuma atau apa gitu itu bisa gitu atau kalau teman-teman di bidang teknologi jadi jangan bikin misalnya review HP gitu jangan nanti kalau teman-teman mau review tentang router review tentang flash disk itu kurang cocok dengan nama domainnya tapi lebih bagus teman-teman gunain terkait dengan namanya dengan yang brand misalnya teknonesia teknonesia teknoh Indonesia atau teknoh globalnesia tek gitu jadi dia teman-teman tuh itu lebih global Nah untuk nama-nama domain itu teman-teman bisa cek di rankdomainer.com teman-teman bisa kombinasikan misalnya teman-teman terkait dengan teknologi ya teknoh review misalnya Nah teman-teman tinggal share saja disini nanti dia akan mengenerate domain-domain yang masih bisa teman-teman order nah sini teknologi ada yang punya teman-teman bisa pakai nih misalnya domain global teknoreview itu belum ada gitu untuk bisa cek di sini ini ada ekstensinya.us.uk.app.info.net cukup-cukup lengkap lah ya nanti teman-teman bisa order dan ini dia langsung mengarahkan teman-teman tuh ke Namsilo Namsilo ini provider hosting luar negeri yang kita bisa membayar dari Indomaret bahkan bisa bayar juga ya dan kami udah pernah bikin videonya tentang Namsilo ini dia bisa support semua pembayaran seperti dana gopay lain-lain itu bisa semua Namsilo nah disini cara beli domain murah di Namsilo karena harganya memang murah jadi teman-teman bisa tonton aja video ini nanti videonya juga kami taruh deskripsi ya jadi sehingga teman-teman bisa mendapatkan informasi mengenai domain murah dan kalau bisa tips saya yang poin 1 dan poin 2 tadi mengenai spam skor dan juga tidak terkait dengan brand produk suatu produk itu teman-teman terapkan supaya teman-teman tidak mengalami hal yang sama saya alami ya pertama websitenya susah terindek kena spam skornya tinggi yang kedua masalah dengan legal tim dari tiktok Oke demikian videonya semoga mampar sampai ketemu lagi selamat menikmati ya